Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Bersama channel Karyklu 2 Kali ini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara Memanfaatkan Mesin last inverter MMA 120A Untuk menjadi Mesin Pemanas induksi Ini adalah Mesin last ya, ini aktif ya Nah Ini Ya Ini mesin last pemanas aktif ya Ini saya hidupkan Ini kita akan jadikan Pemanas induksi ya, dengan melepas Ini saya sudah siapkan ya Kawat tembaga Ukuran 2,5 mili ya Dan ini juga Saya sudah siapkan ya Ini Ini pipa tembaga Ini pipa tembaga Pipa tembaga Sudah saya Lilitkan Kemudian Ini adalah Kapasitor ya Kapasitor Teman 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 ya Ini kita buat Tiga atau empat lilitan ya Ya Ini sudah masuk Ya Tiga Ya Tiga lingkaran ya Sudah masuk ya Dan ini Untuk ujungnya Ini kita kerik ya Dan selanjutnya Ini Termasukkan disini ya Ini sudah selesai ya Saya untuk Menginstalasinya Dimana kita menggunakan Pipa tembaga 2,5 mili Kemudian disini Kita menggunakan Kapasitor 5 buah Dan ini adalah pipa ya Pipa untuk induksi Pemanas ya Ya Ini Kita akan coba Ya Kita hidupkan Ini jangan sampai menempel ya Jangan sampai menempel Coba Apakah ini Induksi ini berhasil Ya Ini sudah merah ya Nah Coba kita lihat Matikan lampu ya Nah Ini sudah merah sekali Nah Oke Sudah Nah Ini sudah merah sekali Ya Di depan lampu Nah Ya teman-teman ya Ini panas sekali ya Ini Nah Sudah Ya Ini kita sudah Berhasil untuk Uji coba Dengan inverter ya Disini Dengan Menggunakan Yang sudah saya jelaskan tadi Nah Disini teman-teman ya Ini Agak Anget ya Teman-teman ya Ini karena Terpancar oleh Adanya Pemanas dari sini Nah Disini teman-teman ya Ada kelebihan Daripada Inverter ini ya Nah Inverter disini Ya Cara kerja Cara kerja Pemanas induksi Ini adalah Saya masukkan Ke Sela-sela Pada Pada Pumparan Inverter ya Kemudian Ini Cara bekerjanya adalah Ini Mengelilingi Medan magnet ya Kalau secara lurus Dia Mengelilingi Kemudian juga Disini Ini kita buatkan Kita buatkan Bulat seperti ini Supaya Ada induksi yang Teradu ya Teman-teman ya Sesama induksi Sehingga panas Makanya oleh sebab itu Kalau dia menggunakan Bahan-bahan Yang isolator ya Teman-teman ya Ini tidak Tidak akan Tidak akan panas ya Teman-teman ya Tidak akan panas Tapi kalau kita Menggunakan Yang Konduktor Itu akan Cepat panas Konduktor itu pun Ada yang Tercepat dan Ada yang tidak Yang tercepat adalah Untuk Mengelakukan Pemanasan induksi Yaitu dengan Sejenis Logam Atau konduktor Yang sifatnya Ferromagnetit Artinya yang cepat Dengan 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 magnet Dapat menempel Itu akan cepat Tapi kalau yang Di non-ferromagnetit Ya Seperti Almonium Mas atau kuningan Memang bisa Cuma Perlu menggunakan Voltase yang tinggi Voltase yang tinggi Dan Induksi yang Yang tinggi pula Frekuensinya Tapi kalau kita Kita menggunakan Yang ini Ini paling Kita hanya besi Atau mungkin Dengan Mungkin dengan Ini ya Dengan baut Ini kita bisa ya Nah Kelebihan Daripada Kelebihan Daripada Pemanasan induksi Ini ya Ini kita Tidak menyetrum Ya Ya Nah Disini Tidak menyetrum Nah Ini kita Tidak menyetrum Dan kalau Kita gunakan Induktor Ya Kita induktor Disini Ini tidak meleleh Tidak meleleh Ya Nah Kita menggunakan Induktor disini Tidak meleleh Dan kita menggunakan Rokok pun disini ya Biar lama disini Dia tidak akan meleleh Tidak akan terbakar Itulah kelebihan Daripada Pemanasan induksi ya Cuma Kalau kita Menggunakan Besi Yang saya katakan tadi Untuk Untuk jenisnya Ferromagnetik Ya Ini akan Cepat panas Karena Cara kerja Elektromagnetik ini Akan Beradu Akan memanaskan Benda ini ya Ini Ini saya sudah lihat Ini tidak terbakar ya Kita lama Ini tidak terbakar Atau sifatnya karena Karena ini isolator ya Nah kalau yang sifatnya Konduktor Dan ferromagnetik Ini akan cepat panas Nah ini Nah ini saya ulangi lagi ya Teman-teman Biar memastikan Bahwa ini Bekerja dengan baik Nah sini terlihat sudah panas ya Nah Nah ini sudah terlihat sudah panas ya Ini Kita Matikan Nah Kita menggunakan Besi Yang Tipis ya Kalau kita menggunakan Yang tebal ya Teman-teman Kita wajib ya Harus Kita Menggunakan Air Untuk meninginkan Kumparan Pimpat tembaga disini Agar tidak terjadi Pemancaran panas Sehingga akan Mempengaruhi Ke 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 ini ya Teman-teman ya Ke Kawat tembaga Atau kapasitor disini Kena panas ya Oleh sebab itu Sekarang Saya akan coba Memanaskan ini ya Memanaskan besi yang agak tebalan Daripada Daripada yang Pisau ini ya Cuma Ini harus Harus kita Memasukkan air Disini Ya Kita harus memasukkan air disini Ini saya akan lakukan ya Dengan menggunakan Air sebagai Pendingin ya Yang sirkulasi Ini saya mulai agar Cepat ya Ini Saya mulai Dengan menggunakan Besi yang Lebih panas Lebih Besi yang lebih besar Ini saya coba Ya Sini sudah mulai Mengepul Ya Ya Gue belum panas Sebentar Ya Kita lihat disini Sudah matikan Mampu Kita kelihatkan merah Nah Ini merah ya Teman-teman ya Nah Ini merah sekali ya Nah Ini sudah Sudah merah ya Terlihat disini Nah Ini sudah merah Nah Nah Lihat teman-teman Ini sudah Sudah merah sekali ini ya Nah Ini saya hidupkan Nah Nah Disinilah Kalau kita menggunakan Yang lebih besar Besinya Ya Yang saya katakan tadi Mungkin untuk ditempan Untuk meluruskan Kita harus menggunakan Air Sebagai sirkulasi Disini Nih Sirkulasi disini Nah Ini disini tidak panas Nah Disini tidak panas Karena ada Sirkulasi ya Saya rasa itu ya Teman-teman ya Saya berbagi pengalaman Mungkin buat teman-teman Yang mempunyai inverter Kemudian butuh Untuk Memanas induksi ya Inilah Caranya Semoga bermanfaat Dan Buat teman-teman Mohon Yang sudah Subscribe Like Saya banyak Terima kasih Atas berkat Bantuan teman-teman Saya termotivasi Untuk membuat Konten-konten berikutnya Dan juga Buat teman-teman yang belum Mohon bantuannya Untuk Like, Subscribe Serta komentar Jangan lupa Share Dan kemudian Jangan lupa Pencet loncengnya Siapa tahu Konten-konten saya Bermanfaat Buat Anda semua Buat teman-teman Sama teknisi Salam hormat saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh